Pemirsa guna meningkatkan kemampuan SDM dalam menghadapi Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi pada Rabu Malam, menggelar pelatihan dan pemantapan organisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala BPBD Moro Jambi, Muhammad Zakir. Bertempat di salah satu hotel di kota Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi, Rabu Malam menggelar pelatihan dan pemantapan organisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diikuti oleh 30 peserta. Pelatihan ini digelar selama tiga hari dengan pengisian materi serta praktik di lapangan. Puluhan peserta terdiri dari petugas BPBD, Damkar, serta Kepala Desa dan Masyarakat Moro Jambi. Pelatihan dan pemantapan yang dihadiri dan dibuka oleh Kepala BPBD Moro Jambi, M Zakir ini dilakukan guna menghadapi Karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi, M Zakir menuturkan, pelatihan ini digelar untuk memantapkan pengetahuan dalam pertolongan pertama, guna keselamatan petugas dalam bertugas menanggulangi bencana, diantaranya bertujuan meningkatkan pengetahuan P3K untuk para petugas di lapangan. Selain itu, pelatihan dilakukan guna menambah kekompakan dan sinergi untuk menghadapi bencana Karhutla. M Zakir berharap kepada seluruh peserta pelatihan, agar serius dan fokus mengikuti pelatihan, sehingga ilmu yang didapat bisa dipraktikan di lapangan. Kegiatan ini semua, ini kita libatkan adanya Kepala Desa, kemudian adanya dari Damkar, kemudian TRC, kemudian ada juga yang dari MPA, itu kita libatkan. Jadi supaya kita sinkronisasi kegiatan di lapangan itu lebih kompak untuk menghadapi bencana tahun 2020.